Pemirsa berhati-hatilah dengan orang yang Anda kenal melalui media sosial. Di Nganjuk, Jawa Timur, dua orang siswi SMP diperkosa oleh empat orang pemuda yang baru dikenalnya melalui media sosial. Tiga dari empat pelaku tersebut kini telah diamankan oleh polisi dan satu orang lainnya masih buron. Ketiga pemuda WSMN dan DE hanya bisa pasrah saat di gelandang petugas di Mapores, Nganjuk, Jawa Timur. Ketiganya ditangkap polisi setelah dilaporkan telah memperkosa dua siswi SMP yaitu HR 15 tahun dan EO 14 tahun warga Nganjuk. Selain ketiga tersangka, polisi juga masih memburu satu orang tersangka lainnya yaitu Deka. Peristiwa perkosaan bermula dari perkenalan korban dengan WS, salah satu tersangka melalui media sosial. Saat kejadian, WS mengundang korban untuk bertemu di rumah salah satu tersangka di kediaman Loceret, Nganjuk, dalam keadaan kosong. Saat tiba di rumah tersebut, WS ternyata tidak sendiri. Namun, ada tiga orang tersangka lainnya yang sudah menunggu. Pemuda yang di tersangka ini dalam posisi mabuk karena mereka baru saja melaksanakan pesta miras. Dan salah satu korban digilir oleh tiga orang, dan kemudian satu korban lainnya oleh satu tersangka yang menunggu. Akibat perbuatannya, para tersangka mengancam akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, INews, melaporkan.